Halo, balik lagi di Junkatoys Channel Kali ini gue akan nge-review salah satu action figure favorit gue Yaitu Saint Cloud Myth Pegasus Seiya V1 Biasanya orang nyebutnya V1 ya, version 1 Pegasus Seiya V1 ini ikonik banget Kenapa ikonik banget buat lo yang mungkin besar di era 90-an? Pasti tau dong film Seiya Nah, film Seiya di era 90-an di salah satu TV nasional Pasti identik dengan armor yang digunain Seiya modelnya kayak gini Nah, kayak apa armornya? Ini keluaran dari Saint Cloud Myth Bandai Sebetulnya ini udah rilis di tahun 2010-an kalau nggak salah saya ingat gue Ini yang versi V1-nya Sebetulnya di 2018 Seingat gue, dia juga udah ngerilis revival Mungkin di video selanjutnya gue akan ngebahas bedanya apa Antara yang versi ini dengan yang revival-nya Tapi kali ini gue bahas dulu yang versi ini Boxnya mungkin nggak terlalu bagus karena memang udah keluaran tahun 2010-an dan gue simpen aja Belum sempet gue review Ini bisa dijadikan objek juga Saint Cloud Myth kelebihannya itu Armornya bisa langsung nempel di bagian badan seperti filmnya Terus bisa dicopot juga dijadiin objeknya Karena Seiya di bawah rasi bintang Pegasus Jadi dia menggunakan armor Pegasus Nah, sama-sama kita review SCM Pegasus V1 Oke Nah, yang versi ini tuh masih yang dibuka ada velcro-nya Keren Jadi Biarpun lu masih shield Tapi Lu tetap bisa lihat Bagian dalamnya Kalau yang versi revival Lu harus bongkar Dan lu nggak bisa ngeliat itemnya nih Oke Ini ada logonya Gue copot dulu Biar kita bisa buka langsung Promo saat itu Fixa Guitarius ya Oke Bukanya di atas Backgroundnya Ini User guide-nya Ini user guide-nya Ini itemnya Kita lihat satu-satu Itemnya kayak apa SCM itu mayoritas Armor-nya itu Die case ya Kita lihat satu persatu Oke Oke Udah gue keluarin semua part-partnya Ini semua part Yang ada di SCM V1 Pegasus Kita bahas satu persatu Tapi sebelum itu Buat lo yang belum like video ini Like dulu Subscribe juga Dan jangan lupa klik loncengnya Supaya lo update video terbaru Dari Junkatois channel selanjutnya Oke Ya Kalau udah Kita bahas dulu Buku panduannya Pastiin lo lihat Seperti biasa Kalau lo mau ngerakit SCM Lo lihat dulu Kecuali lo udah Aval Posisi-posisi part-nya Ini kalau lo mau pasang Ketulangnya Pegasus Jadi dia nanti jadi objek Yang ini kalau lo mau pasang Ke badannya SEIA Kurang lebih kayak gini nih gambarnya Ini nanti armor yang ada disini semua Bisa dicopot dan dijadiin Objek Pegasus Oke kalau udah lihat user guide-nya Langsung aja Kita Cek part-nya satu persatu Nah ini part yang ada di pinggangnya ya Apa ya nyebutnya ya Kayak rock gitu ya Kalau lo nge Ini bahannya Yang lingkarannya Dikes Yang ini plastik Jadi nanti lo bisa copot dulu Baru lo buka Copot Plastik Ini lo buka Gitu Tinggal pasang di pinggangnya SEIA Oke Ini bagian Armor dadanya Yang ini Bagian ini Plastik Bisa dicopot Nah Ini plastik Ini die case Besi Sama juga ini bisa digeser Buat di Masukin ke bodinya SEIA nanti Ini Sayapnya Kalau memang Biasanya dipasang di Belakangnya SEIA Tapi Jarang saya pakai sayap ini Kecuali Kalau memang Muncul ya Menggunakan sayap ini Tapi ini Sayapnya bisa dipasang di Objeknya nanti Di objek Pegasusnya Lebih cocok ke Objek Pegasusnya Ini plastik Ini tulang Objeknya Jadi Ini bahannya plastik juga Jadi nanti armornya Tinggal dipasang-pasangin aja Bagian depannya Bahannya plastik Ini Bagian kaki belakang Plastik juga Ini bagian buntutnya Nanti bisa dipasang Pas Di objek Oke ini helm Oke ini helm Ini helmnya SEIA Plastik Tapi SEIA dengan helm ini Iconic sih Keren Ini bagian Pundaknya Pundaknya Ini die case Besi Pasangan kanan kiri Ini juga die case Ini buat dipasang di tangannya SEIA nanti Ini juga sepasang kanan kiri Ini bagian paha Ini juga die case Ini sepasang Ini bagian lutut Juga die case Ini bagian Betisnya Juga die case Tapi ininya plastik Yang ini plastik Tapi ininya die case Yang bagian ini die case Yang emas ini plastik Oke ini bagian rambut Ini pose rambut sih Tergantung Kalau misalnya pakai helm Nanti ada bagian rambutnya Yang harus dipasang Kalau enggak Lolos kayak gini Ini Ini plastik Ini buat Ditaruh di Tangannya Ini contohnya Ini di tangan Nah ini dipasang di belakangnya Gitu Dipasangin Nanti kita lihat Dengan posenya Pastiin dipasangin ini Ini ada Dua pasang Kanan kiri Ada dua pasang Di bagian tangan Ada yang ngepal Ada yang agak kebuka Ada yang benar-benar kebuka Tergantung posenya saya Kan saya suka ngeluarin Jurusnya dia ya Pegasus Ryu Seiken Atau biasa disebut Orang Indonesia kenalnya Meteor Pegasus Nah dia pasti akan pose dulu Nah tangannya disesuaiin aja Kalau mau lagi Pose action gitu ya Nah ini Bodinya Overall sama sih Dengan SM lainnya Paling beda versi aja Kalau ini pakai bodi G3 Bisa kelihatan dari Pangkalnya Ini bodi G3 Bisa dibilang Yang terbarulah Untuk versi reguler ya Kalau versi X Beda lagi nanti Ini untuk versi reguler Yang paling baru Ya bodinya yang kayak gini Masih yang terbaru Ini daikes Biasa SCM Kakinya pasti daikes Nah nanti tinggal dipasangin aja nih Armor-armornya Seperti SCM lainnya Oke Kita coba rakit Dan kita posein bareng-bareng See ya See ya Tepes Tepes Emong M сорial Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton